hipotesis kerja atau HA hipotesis nihil atau H0 hipotesis itu kan jawaban sementara atau perkiraan jawaban dari permasalahan yang ada pertanyaan tadi judulnya tadi kan pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman, maka hipotesis kerja jadi ini tinggal kita tuliskan air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ini hipotesisnya hipotesis kerja, nah hipotesis nihilnya bagaimana? tinggal kita tambahkan unsur negatif disini kata negatifnya yaitu tidak air tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, jadi hipotesis kerja dengan hipotesis nihil itu berlawanan kemudian setelah hipotesis maka kita menuliskan alat dan bahan tuliskan semua alat dan bahannya secara lengkap ini hanya contoh nanti sesuaikan dengan alat bahan yang kamu gunakan pisahkan tata alat apa bahan apa yang digunakan disitu ya nah setelah alat dan bahan masuk ke cara kerja cara kerja contohnya siapkan alat bahan bersihkan bibit semua yang kamu lakukan tuliskan disini ini cara kerjanya tuliskan secara runtut langkah-langkahnya sampai dari awal sampai menuliskan ke tabel hasil pengamatan dari pengamatan yang ada jadi disini misalkan nanti ada kalimat ukur panjang akarnya kayak gitu semua ditulis sehingga nanti akan kita masukkan cara hasil pengamatan setelah cara kerja hasil pengamatan hasil pengamatan selalu dalam bentuk tabel hasil pengamatan ini adalah contohnya kita berikan contohnya untuk hasil pengamatan ini sebentar ya ini adalah contoh saja misalkan dari hasil pengamatan setelah dilakukan percobaan selama 15 hari maka kita tuliskan ini variabelnya yang diukur adalah panjang akarnya ini semua adalah variabel terikat masukkan disini panjang akar tinggi tanaman jumlah daun sekali lagi ini yang contoh kalian bisa menginovasi atau membuat lebih kreasi lagi yang lebih detail lebih lengkap terkait tabel silahkan ini contoh pada hari ke-1 masih 0 hari ke-3 sekian-sekian-sekian ada pertambahan panjang tinggi jumlah daunnya ini contoh misalkan datanya seperti ini isikan secara lengkap ya data ini dari mana ya dari yang tadi di cara kerja kamu sudah melakukan yaitu mengukur panjang akar mengukur tinggi tanaman secara detail misalnya dilakukan selama 2 minggu atau 15 hari setelah hasil pengamatan maka tuliskan pembahasan pembahasan ini adalah terkait dengan tabel hasil pengamatan ini kita uraikan di alinnya pertama kita uraikan pada percobaan pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman dibuat data bla 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 itu pengukuran dilakukan selama 3 hari sekali dengan hasil dan seterusnya kalian susun secara cermat menggunakan teknik ilmu dari bahasa Indonesia ketika menuliskan makalah ya pembahasan di sini tetapi intinya yang pertama di alin yang pertama adalah menuliskan angka-angka yang muncul di tabel pengamatan tadi sedangkan di berikutnya di alin yang berikutnya ini berikan alasan mengapa diperulis data tersebut kaitkan faktor air sebagai faktor eksternal pertumbuhan tadi ini contoh contohnya dituliskan di sini ini di alin yang berikutnya ini saya hapus biar tidak tidak membingungkan di alin yang pertama diisi tentang angka-angka data yang terulis di sana tadi kemudian di alin yang kedua jelaskan manfaat atau peranan air dalam pertumbuhan tanaman terkait dengan angka-angka yang muncul tadi itu mudah-mudahan mampu dan pasti mampu yakin selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan nah dari kesimpulannya langsung bisa kita tuliskan bahwa ternyata air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dari mana dari data yang ditampilkan tadi bahwa ada pertumbuhan panjang jumlah daun baik itu ini adalah contoh dari menyusun laporan praktikum demikian terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi untuk kalian dibuat dengan nyaman dibuat dengan senang hati lakukan tuliskan semua kegiatan yang kamu laksanakan selama melakukan percobaan ini dan ini hanya contoh kalian bisa membuatnya lebih baik lagi lebih detail lagi ini adalah contoh dari kegiatan kita dalam menyusun laporan praktikum demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati